Intro Kembali lagi bersama kami pemirsa di Anyus Pagi Bagi Anda yang baru bergabung berikut beberapa berita pilihan Anyus Pagi Di antaranya sempat padam pada pagi hari Api kembali membakar belasan kapal di pelabuhan Pelindo 3, Tegal, Jawa Tengah Kembakaran di picu bara api sisa kebakaran yang menyambar tangki bahan bakar solar Api kembali berkobar saat petugas gabungan dari PT Pelindo 3, Polisi, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal Sedang melakukan pendinginan belasan kapal yang sebelumnya terbakar selama 21 jam Di pelabuhan Pelindo 3, Tegal, Jawa Tengah Kobaran api ini tiba-tiba muncul dari sebuah bangkai kapal terbakar yang sebelumnya sudah berhasil dipadamkan Kebakaran di picu bara api sisa kebakaran yang menyambar tangki bahan bakar solar Sejumlah mobil pemadam kebakaran kembali dikerahkan untuk memadamkan api Tidak lama berselang setelah bahan bakar solar habis terbakar, api bisa dipadamkan Jadi pada hari ini kita masih fokus di dalam proses pendinginan Semua kapal sudah dapat kita kendalikan apinya, namun kita tetap mewaspadai Di antara kapal-kapal tersebut masih ada sisa bahan bakar yang tersimpan Sehingga kita pastikan untuk pendinginan tetap menjadi prioritas dalam kegiatan kita satu hari ini Kemudian setelah segera diamankan lokasi ini Kemudian akan kita lakukan olah TKP Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan beberapa pemilih kapal Yang kapalnya menjadi korban dan mereka menyaksikan peristiwa ini Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga disebabkan korsetting listrik dari salah satu kapal Olah TKP akan dilakukan setelah proses pendinginan selesai Tim pemadam kebakaran dari PT Pertamina dikerahkan untuk memadamkan api Menggunakan form khusus agar api tidak kembali berkobar Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan Kebakaran hanguskan 200 lapak di pasar Sedayu Gresik, Jawa Timur Diduga kebakaran akibat korsetting listrik dan kerugian mencapai 2 miliar rupiah Api berasal dari kios di deretan timur Pasar Sedayu Gresik, Jawa Timur pagi tadi Warga dan petugas pemadam kebakaran Gresik bergotong royong padamkan api Namun proses pemadaman memakan waktu 4 jam karena terbatasnya suplai air di sekitar pasar Sebanyak 200 unit lapak dari total sebanyak 527 unit lapak hangus terbakar Nantinya pedagang yang terdampak akan dipindahkan ke alun-alun Sedayu Ada di samping lokasi alun-alun Sedayu Untuk sementara tempat penampungan sementara pedagang pasar bayu Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran Dugaan sementara kebakaran disebabkan konsleting listrik Kerugian kebakaran di Pasar Sedayu ditaksir mencapai 2 miliar rupiah Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Ainyus melaporkan Diduga tidak paham jalan, bus jurusan Jambi hancur Setelah menerobos kolong flyover di Padang Panjang, Sumatera Barat 17 penumpang terluka sedangkan supir bus melarikan diri Bus Sisi Roknauli jurusan Jambi hancur Setelah memaksa melewati kolong flyover Padang Panjang, Sumatera Barat pagi tadi Dugaan sementara, mengemudi tidak paham jalan Dan mengarahkan bus ke dalam kota lewat kolong flyover Pengemudi juga tidak mengetahui dengan pasti ketinggian flyover Sehingga bus menerobos kolong flyover Akibatnya, bagian atas bus hancur Sedangkan Manalu, supir bus Sisi Roknauli melarikan diri Untuk kopir, karena ini supir 2 Tidak tahu rupiah, rupiah jalan yang dilalui Jadi ini, untuk kendaraan bus Dan untuk masuk ke terminal Jadi terminal lalu saya berjalan Tidak melalui kota Ini mungkin supir tidak tahu Manalu adalah supir cadangan bus Menggantikan supir utama yang saat kejadian Sedang beristirahat di belakang bus Akibat kejadian ini, 17 penumpang terluka 10 dibawa ke rumah sakit Yarsi Padang Panjang Sedangkan 7 orang dibawa di RSUD Padang Panjang Dari Padang Panjang, Sumatera Barat Agung Sulistio melaporkan Diduga rem tidak berfungsi Minibas syarat penumpang Masuk ke dalam jurang Selam 17 meter Akibat peristiwa ini, 2 orang meninggal dunia Dan belasan lainnya terluka Dalam video amatir, terekam kecelakaan lalu lintas Di jalan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat Minibus warna hijau terjun bebas Masuk jurang sedalam 17 meter Satu penumpang tewas di lokasi kejadian Dan belasan lainnya luka-luka Minibus berisi 13 penumpang Termasuk sopir berasal dari Cikijing, Banjelengka, Jawa Barat Hendak mengantar anaknya masuk kuliah Di salah satu perguruan tinggi negeri di Tasik Malaya Rem minibus tidak berfungsi Saat menghindari sepeda motor Dan terjun ke dalam jurang Sebelum terjungkal di jurang Kendaraan sempat menabrak pohon Kebetulan medannya berlipu Belok ke kiri Tetapi mobil tersebut meluncur Informasi ada rombongan motor di depannya Jadi meluncur Mungkin dugaan sementara Diperkirakan itu Kebun biasa Namun pada ternyatanya TKP adalah jurang Kedalaman sekitar Kurang lebih 17 meter Dimana mobil tersebut Berpenumpang sekitar 13 orang Satu orang Pemudi Dan sisanya 12 orang Penumpang Setelah mendapatkan pertolongan pertama Para korban dibawa ke puskesmas Panjalu Dan rumah sakit Ciamis Serta Tasik Malaya Rata alami salah tulang Dan luka Akibat benturan keras Kecelakaan ini Mengakibatkan Dua orang tewas Dan belasan penumpang terluka Dari Ciamis Yaw Barat Polisi menangkap pelaku Pemerasan dengan modus berpura-pura Sebagai korban Tabrak lari yang viral Di media sosial Pelaku mengaku nekat Melakukan aksinya Untuk membeli obat terapi Ketergantungan narkoba Aksi seorang pria Yang hendak Memeras pengendara mobil Di Pasar Rebo, Jakarta Timur Rabu lalu viral Di media sosial Dengan menumpangi sepeda motor Ia berusaha Mengejar mobil Sambil berteriak Usai berhasil Menghentikan mobil Pria ini mengaku Sebagai korban Tabrak lari Sambil pura-pura pinjang Tadi lari Tadi lari Sekarang begitu Setelah terlibat cek cok Dengan pengendara mobil Pria ini pun kabur Polisi kemudian Menangkap pelaku Dini hari tadi Pelaku mengaku Nekat melakukan aksinya Untuk membeli obat Karena sedang menjalani Terapi ketergantungan narkoba Pelaku kini ditahan Dan terus diperiksa polisi Kami menselusuri Ternyata Tersangka Sempat pergi ke RSKO Rumah sakit Ketergantungan obat Di Cebubur Dari situ Akhirnya kita mencari informasi Siapa yang bersangkutan itu Akhirnya Didapat Tersangka Namanya AF AF Dari situ Dilakukan pengejaran Pengejaran Ditangkap oleh gabungan tim Polsek Pasarabu Dipimpin Pak Kapolsek Dan Kanit di Pores Metro Jakarta Timur Berhasil menangkap Tersangka AF Di daerah Depok Polisi meminta masyarakat Lebih waspada Jika menemukan korban Tabrak lari di jalan Diimbau langsung Menghubungi petugas Dari Jakarta Nadia Raisa Ari Setiawan Edi Nugroho Ainyus Melaporkan Kita beralih ke informasi Dari dunia olahraga pemirsa Indonesia kembali Meraih kemenangan Melawan Timur Leste Dalam laga uji coba Pada laga ini Squad Garuda menang 3 gol Tanpa balas Indonesia kembali Meraih hasil positif Atas Timur Leste Dalam laga uji coba Yang digelar Di Stadion Kapten Iwayan Dipte Giyanyar Bali Laga baru berjalan 5 menit Indonesia mampu unggul Berkat Terence Puhiri Memangatkan umpan Terukur dari Riki Kambuaya Unggul 1 gol Membuat squad Garuda Semakin percaya diri Untuk melancarkan tekanan Beberapa peluang Mampu dihasilkan Tapi belum ada Yang membuahkan gol 4 menit menjelang jeda Squad besutan Shin Taeyong Akhirnya bisa mengadakan keunggulan Berkat sepakan keras Ramai rumah kick Yang tak mampu Ditepis keeper Timur Leste Junildo Pereira Selepas jeda Indonesia menurunkan Intensitas serangan Dan baru bisa mencetak gol Pada menit ke-72 Riki Kambuaya Mencetak gol ketiga Indonesia Setelah melewati Barisan pertahanan Timur Leste Indonesia sempat memiliki Beberapa peluang Pada sisa babak kedua Namun hingga laga usai Skor 3-0 Untuk Indonesia Tetap bertahan Dan menjadi kemenangan Kedua beruntun Bagi tim Nasenior Badai COVID-19 Menghantam klub-klub Peserta Liga 1 Beberapa kasus positif Ditemukan mulai dari Persib Bandung Hingga Persebaya Surabaya Badai COVID-19 Menghantam klub-klub Peserta Liga 1 Persib Bandung Adalah salah satunya Persib mengumumkan Sembilan pemainnya Positif COVID-19 Usai menjalani Tes swab PCR Menjelang duel Melawan Persib Kabul 1973 Seluruh pemain yang terpapar Tidak menunjukkan kejalan Kesembilan pemain persib Yang positif COVID-19 Langsung menjalani karantina Maung Bandung juga berkoordinasi Dengan PT Liga Indonesia Baru Dan pihak terkait Untuk langkah penanganan Selain persib Persebaya Surabaya Turut mengungkapkan Kasus COVID-19 Yang menjangkiti Pemain-pemainnya Ada tiga pemain persebaya Yang dinyatakan Positif COVID-19 Bajul Ijo Berkoordinasi dengan Pihak-pihak berwenang Agar penyebaran virus Tidak meluas Serta mengimbau Agar protokol kesehatan Dijalankan dengan Sebaik-baiknya Klub SM Makassar Juga diterpak COVID-19 Klaskar Juku Eja Langsung mengumumkan Identitas yang terpapar Yaitu pemain asing mereka Ada niter Manajemen PSM pun Memastikan bakal Memperketat penegakan Protokol kesehatan Dengan membatasi Aktivitas dan mobilitas Para pemain Staff pelatih Dan ofisial Di luar hotel Melihat banyak Kasus positif COVID-19 Di berbagai tim Liga 1 Safe Our Soccer Menilai PT Liga Indonesia Baru Lalaing menjalankan Regulasi protokol kesehatan Di tengah penyelenggaraan Liga 1 Tingginya penyebaran COVID-19 Di Liga 1 Harus menjadi Bahan evaluasi PT Liga Indonesia Baru Selaku operator kompetisi Misalnya Bagaimana penegakan Regulasi dan aturan Kompetisi di tengah pandemi Mendisiblinkan pelaksanaan Protokol kesehatan Dan tentunya Mengevaluasi total Pelaksanaan sistem Bubble to bubble Atau gelembung Yang tidak efektif Sejauh ini Jujur Harus diakui Terpaparnya 4 pemain arema 9 pemain persib 3 pemain persebaya 3 pemain PSM 3 pemain barita putra 1 pemain persija Dan lainnya Semua akibat Keteledoran Dan kelalaian PT Liga Indonesia Baru Dan klub Dalam menjalankan Protokol kesehatan Menpora Zainuddin Amali Memberi perhatian khusus Kepada PSSI Dan klub peserta Liga 1 Terkait adanya Beberapa pemain klub Yang positif COVID-19 Menpora mengingatkan Kembali PSSI Dan klub Untuk memperketat Protokol kesehatan Kasus COVID-19 Yang dialami Klub-klub Liga 1 Menjadi alarm Bagi penyelenggaraan Kompetisi Sistem bubble Yang diterapkan Terbukti Belum menjamin Sepenuhnya Dari ancaman COVID-19 Kedisiplinan Seluruh pihak Mulai dari Pemain hingga Ofisial Untuk taat Protokol kesehatan Mesti digalakan Kembali Guna memutus Rantai penyebaran COVID-19 Pemirsa informasi tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Dalam Anyus Pagi Pada Pagi hari ini Saya Bibi Kristami Pamit udur diri Terima kasih Selamat pagi Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.